Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk adik-adik dari Man Satu Ngawi Saya dari Pores Ngawi ditugaskan oleh Bapak Kak Pores untuk memberikan penyuluhan kepada adik-adik Man Satu Ngawi dalam rakam Matsama untuk tanggal 13 sampai 15 Juli 2020 Di sini sebelum saya masuk materi tentang narkoba, tentang kenak-kenak remaja dan lalu lintas saya akan memberikan sedikit tentang sekarang yang lagi viral tentang virus yang cantik sekali yang bernama virus Corona tidak terlihat tapi nyata adanya untuk menjaga diri sendiri dan lingkungan dari Polri mengharapkan atau menghimbau kepada semua termasuk adik-adik pelajar dari Man Satu Ngawi untuk selalu menggunakan masker selalu menggunakan masker dimanapun berada jaga jarak aman dan sering-seringlah mencuci tangan demi kesehatan mari kita ke materi yang pertama langsung saja saya ingin bertanya atau mengenai tentang narkoba narkoba dilarang atau tidak? narkoba tidak dilarang asal penggunaannya tepat untuk kesehatan, untuk ilmu-ilmu kedokteran salah satu contoh adalah kalau adik-adik saat sunat, hitam itu kan tentu dibius supaya tidak merasakan sakit itu ada narkobanya dan untuk operasi-operasi ibu-ibu yang melahirkan kenapa narkoba dilarang untuk penggunaannya kalau penggunaannya secara berlebihan tentu dilarang tapi kalau untuk kesehatan itu diizinkan sama pemerintah kenapa narkoba dilarang untuk adik-adik adalah yang pertama karena generasi muda adalah merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa untuk menjadi bangsa yang adil dan sejahtera gimana kalau terkena narkoba? adik-adik tentu negara juga akan hancur masa muda adik-adik merupakan masa yang indah penuh pengharapan dan cita-cita baik dari diri sendiri siswa untuk agama, untuk orang tua serta guru yang mendidik narkoba merupakan musuh bangsa yang merusak generasi yang kuat menjadi generasi yang lemah makanya dari itu kenapa narkoba dilarang dampak-dampak dari bahaya narkoba secara umum mempunyai dampak yaitu yang pertama merangsang menghayal dan mentahih serta nanti bisa mati secara yuridis pelaku sebagai korban penyalahgunaan narkoba obyek dari tindakan hukum kenapa? karena kalau tertangkap adik penyalahgunaannya tidak benar adik akan ditangkap dan diproses secara hukum secara medis dampak dari bahaya narkoba adalah merusak kesehatan merusak mental adik-adik tidak bisa sekolah lagi tidak bisa mencapai cita-citanya tidak bisa menjadi kebanggaan keluarga tidak bisa menjadi kebanggaan diri sendiri bangsa juga akan malu terpuruk dikucilkan dari lingkungan karena adik-adik memakai narkoba jadi jangan sampai adik-adik kenal dengan narkoba di kehidupan sosial bagaimana dampak dari bahaya narkoba? itu tadi masyarakat menjadi korban kejahatan acuh tak acuh terhadap lingkungan adik-adik memakai narkoba biasanya acuh tak acuh terhadap lingkungan masa bodoh isinya menghayal terus seperti tadi yang saya jelaskan di atas tadi sekarang pengertian tentang narkoba adik-adik tahu narkoba? narkoba adalah kepanjangan atau akronim dari narkotika, psikotropika, dan bansai atau set aditif lainnya penyalahgunaan narkoba penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan medis yang saya jelaskan di atas tadi yang tidak ada izinnya dan melanggar hukum dapat mengakibatkan perubahan dan penyimpangan perilaku baik secara psikis secara fisik dan sosial kehidupan masyarakat tadi kalau pengguna narkoba dihukum tentu ini sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 111 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun enak porang enak kan di penjara kita gak bisa bebas ya gak bisa berkumpul dengan keluarga ya kan ditahanan terus semuanya serbater kekang dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar duitnya sopong ya kan wes rugi wes terkekang ya kan ya dipidana dan dikena denda 8 miliar eleng-eleng le kalau mau pakai narkoba inget wah 8 miliar waduh 12 tahun penjara aku pie nah gitu ya adik ya jadi jangan sampai ter goda diiming-iming kaya opoto ya kan jangan sampai ter goda yang ayat 2 nya adalah dalam hal perbuatan menanam memelihara memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya beratnya melebih 1 kg atau melebih 5 batang pohon pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup diling-iling seumur hidup ini penjara atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun masa muda penjara paling lama 21 kewud penjara tidak mau dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah seper 3 nya jangan sampai adik-adik kenal dengan narkoba ini yang pasal 112 tak kasih pasal-pasal ben adik-adik langsung teng ke kepalanya aduh gugumannya gede aduh duwetnya sopok mungkin pertama kali kalau orang-orang yang memancing adik-adik dikasih gratis ini gratis coba dulu enak kalau pusing dikasih narkoba sedikit adik-adik terpikar satu kali dua kali tiga kali keempat kali bandarnya gak gelem tekor enak sekali dia dikasih gratis ini ditebus dengan uang pertama murah kedua lama-lama mungkin uang saku bisa ketiga empat kalinya gak cukupi karena harga narkoba sangat mahal cukup uang saku akhirnya dia merambah mencuri pertama mungkin mencuri di keluarganya setelah itu keluarganya sudah habis keuangannya akhirnya mencuri dari tetangga kanan kiri nanti saya singgung tentang kenakalan remaja sekarang fokus ke narkoba dulu jadi adik-adik kalau diiming-imingi saya pusing saya begini dikasih obat enteng enggak apa-apa ini gratis jangan mau jadi kalau adik-adik merasa pusing atau merasa tidak enak badannya segera datangi puskesemas atau dokter terdekat bilang sama orang tuanya kalau pas saat sakitnya di sekolahan bilang sama gurunya kan ada UKS ya disini minta obat jadi jelas jangan mau dikasih obat sembarangan penjara penjara seumur hidup dan denda 8 miliar duit sopo orang enak adik-adik belum kerja uang masih nyadong sama orang tua lanjut yang saya kenal lagi prasal 112 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ayat 1 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman ya ini menyediakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar balik lagi pasal 119 dan pasal 112 sama yaitu denda maksimal Rp8 miliar eleng-eleng kalau mau menggunakan narkoba aduh duit itu apa miliatan di kepala ini gambar duit apa 8 miliar jadi adik-adik ada bentengnya untuk tidak terlibat dengan narkoba pasal 112 ayat 2 dalam hal perbuatan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebih 5 gram 5 gram ini sedih tapi kalau lebih pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah seper tiganya pokoknya adik-adik kalau ingat berhubungan dengan narkoba jangan sampai terlibat ileng-iling aja dah wah patang tahun masa mudaku habis di penjara 20 tahun seumur hidup jangan sampai itu jadi kalau ingin melangkah pikirkan dulu ingin mengenal narkoba pikir lagi seribu kali pikir untuk satu kali melangkah demi keselamatan diri adik-adik sendiri dan keluarga supaya masa depan adik-adik atau yang dicita-citakan adik-adik terlaksana ataupun tercapai membanggakan diri sendiri keluarga dan sekolah yang penting kenal narkoba stop narkoba dari sekarang juga jangan kenal dengan narkoba cetak-cetak prestasi prestasi adik-adik bagaimana isi dengan masa muda ini jangan kenal dengan narkoba sementara untuk narkoba sudah saya lanjut lagi dari kepolisian yaitu tentang etika berlalu lintas oh iya tadi sudah kenalan sama saya belum belum ya saya ngerocos aja tentang narkoba lanjut ke materi tadi saya dian ambarwati pangkat ibda saya bertugas di binmas yaitu sebagai kanid bin tipmas porres ngawi jadi kalau adik-adik ingin berkonsultasi ingin berkenalan kalau ketemu saya di jalan bisa panggil saya bu saya bu saya anak man satu ngawi jangan sampai ketemu dengan saya karena sebagai korban ataupun pelaku kejahatan jangan nama baik dari SM atau man satu ngawi sekarang saya lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang etika berlalu lintas etika berlalu lintas adalah kita safety rating ada 4 sehat 5 selamat kalau untuk tubuh 4 sehat 5 sempurna kalau untuk berlalu lintas adalah 4 sehat 5 selamat apa itu 4 sehat yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani kalau kita mengendari kendaraan bermotor entah roda 2 entah roda 4 tentu harus sehat jasmani dan rohaninya makanya jangan terlibat narkoba supaya badan kita sehat sehat kendaraannya apa yang dimaksud dengan sehat kendaraannya ya rimnya tidak blong kalau sepeda motor ya kan ada spionnya 2 ya sekarang yang ketiga adalah sehat navigasi dan sistim keselamatan kendaraannya tadi seperti yang saya sebutkan tadi sesuai dengan spektrinya dari kendaraan yang dikendarai sehatkan budaya sehat berkendaraan kalau di kita di Indonesia berkendaraan ada di sebelah kiri ojo nengah nengah sesuai dengan peruntukannya kendaraan itu ya kalau sepeda motor untuk roda dua tetap untuk dua orang tetap pakai helm depan dan belakang jangan untuk boncengan tiga jangan untuk balapan liar jangan di model-model modifikasi seperti apa sesuai keluaran pabrik seperti apa itu sehat berkendaraan lima selamat biasakan berdoa dan berdoa agar selamat di jalan raya itu ya empat sehat lima selamat dalam berkendaraan sekarang etika berlalu lintas etika itu apa kok tadi bulannya etika terus etika adalah norma perilaku dan atau perbuatan santun untuk selalu menghargai dan menghormati orang lain atas dasar hak kewajiban dan kemanusiaan itu beretika kita hidup bertetangga beretika di jalan raya juga ada etikanya seperti itu sekarang pengertian lalu lintas apa itu lalu lintas lalu lintas adalah gerak kendaraan bermotor atau tidak bermotor dan orang di ruang lalu lintas jalan itu yang disebut dengan lalu lintas jadi ada-ada kata-kata lalu lintas gerak kendaraan bermotor dan tidak bermotor dan orang di ruang lalu lintas di jalan raya itu namanya lalu lintas sekarang etika berlalu lintas tadi sudah saya sebutkan sikap santun dan perilaku saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan raya siap orang dalam berkendaraan menginginkan selamat selama dalam perjalanan agar aman sampai tujuan siapa yang dari rumahnya keman satu ngawi pakai kendaraan tentu ada banyak mesti ya jangan lupa sebelum berangkat cek dulu kendaraannya remnya bagaimana ya semuanya bagaimana keadaan kendaraannya rodanya gundol apa tidak ya kan itu ada sehat berendara kalau gundol segera beritahu orang tuanya untuk diganti ya jangan sampai adik-adik selama perjalanan dari rumah ke sekolahan mengalami kecelakaan dan berhati-hati yaitu tadi saya sebutkan etika berlalu lintas ya karena setiap orang menginginkan keselamatan selama perjalanan di perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat itu adalah kunci selamat di jalan perilaku tertib dan santun di jalan setelah di cek semua kendaraannya adik-adik pakai helm jangan lupa dan jangan lupa dikancingkan atau di klikkan sampai bunyi klik ya kalau bisa pakai jaket pakai sarung tangan untuk melindungi diri sendiri ya itu demi amannya berlalu lintas atau berkendaraan di jalan raya sekarang penyebab kecelakaan setelah adik-adik tadi sudah runtut ya kan sudah mengematuhi sekarang adik jangan ugal-ugalan di jalan raya karena salah satu penyebab kecelakaan adalah berawal dari pelanggaran dan ketidak tertipan pengendara terhadap peraturan lalu lintas karena peraturan lalu lintas dibuat untuk pengendara itu sendiri agar aman di jalan raya karena salah satu penyebab kecelakaan adalah berawal dari pelanggaran dan tidak tertipnya pengendara itu di jalan raya jangan sampai adik-adik ya terjadi kecelakaan di jalan raya asal adik-adik sudah mematuhi kendaraannya sudah benar sudah pakai helm ya kan mematuhi peraturan di jalan raya insya Allah adik-adik selamat jangan lupa berdoa ya sekarang tentang kenakalan remaja saya singgung sini juga ya tentang setelah berlalu lintas ya adik-adik sudah mengenal tadi tentang narkoba lalu lintas sekarang kenakalan remaja kenakalan remaja apa itu kenakalan remaja adik-adik kok dengar kenakalan remaja apa apa sebenarnya definisi dari kenakalan remaja kenakalan remaja adalah suatu bentuk penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma agama norma hukum adat istiadat atau tata kehidupan masyarakat pokoknya melanggar-melanggar itu ya kan itu namanya kenakalan remaja remaja ini salah satu contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkoba dan minuman keras ya seperti yang saya ceritakan di awal tadi kan makanya adik-adik ya kalau bisa jangan kenal dengan minum-minuman keras karena mudah sekali narkoba masuk ke situ ke diri adik-adik kalau adik-adik kenal dengan minum-minuman keras dan pergaulannya yang tidak sesuai merokok nah siapa ini yang suka merokok ya kan urung duit-duit diwe urung duit gaji diwe kok merokok ya kalau bisa jangan kenal rokok ya membolos sekolah bentuk-bentuk kenakalan remaja dan pergaulannya sekarang ini kan masa pandemi tentu adik-adik lebih senang di rumah ya belajar di rumah daripada di sekolah suka bolos ya gak ada sekarang ya kalau bolos-bolos sekolah ya salah satu atau contoh lain adalah melawan nasihat orang tua itu juga bentuk-bentuk kenal dengan remaja sopoh sindikadani si berengkel si menentang ya kan dikongkong si angel itu jangan sampai terjadi pada adik-adik apalagi dari man satu ngawi ini lagi bentuknya adalah berkelahi atau tawuran ya jangan sampai adik-adik saya dengar dari man satu ngawi terlibat dengan tawuran atau perkelahian remaja atau ada geng-gengnya ya jangan sampai di sini ada geng oh geng kono oh geng kene ya kan semua sama semua sama ya kan adalah anak-anak dari man satu ngawi hidup saling hormati ada rukun ya beda pendapat boleh ya kan karena satu keluarga misalnya satu teman pun ya kan walaupun kepala sama-sama hitam tapi tentu tidak sama pemikirannya jadi kalau ada beda pendapat jangan langsung adu otot ya jangan sampai terjadi perkelahian pemalakan atau pemerasan terhadap siswa saya rasa tidak ada ya di man satu ngawi kebut-kebutan liar di jalan raya ya itu jangan sampai terjadi nanti kenek besk keselakaan ciloko siapa yang rugi diri sendiri keluarga dan sekolah ya kan ini faktor penyebab faktor penyebab kenakalan remaja kurangnya perhatian dari keluarga keluarga tidak harmonis ya jadi untuk adik-adik apabila kurang perhatian karena mungkin orang tuanya sibuk jangan mencari hal-hal yang negatif atau kegiatan kegiatan yang negatif cari kegiatan yang positif adik-adik harus maklum orang tuanya sibuk kenapa karena dia juga mencari uang untuk biaya adik-adik sekolah ya kan kita harus tahu adik-adik harus sadar bahwa orang tua mencari nafkah ya kan untuk diri kita sendiri juga ya kan terutama untuk adik-adik ya kan untuk keluarganya ya jadi kalau adik-adik kurang perhatian jangan mencari kegiatan yang bersifat negatif cari kegiatan yang positif banyak kegiatan yang positif ya kalau keluarga tidak harmonis banyak juga terjadi penyebab kenakalan remaja ini ya akhirnya dia berontak saat orang tuanya sering cekcok di rumah ya kan adik-adik mungkin pusing mendengar orang tuanya sering cekcok bagaimana adik menyikapinya biarkan saja karena bagaimanapun itu mungkin urusan orang tua adik-adik jangan terpengaruh ya gitu contoh lain adalah atau penyebab faktor penyebab kenakalan remaja adanya suatu kelemahan yang ada pada anak yang bersangkutan lemahnya iman salah satunya salah pergaulan kurangnya pendidikan agama kalau diman satu ngawi saya akun jempol untuk pendidikan agamanya rendahnya tingkat pendidikan ya adik-adik kurang belajarnya pendidikannya kurang pembawaan psikis ya kan faktor penyebab kenakalan remaja bisa salah satunya adalah pembawaan psikis ya dia mentalnya kurang kurang kuat maksudnya agamanya kurang kuat ya kan jadi dia gampang terpengaruh ya kan yang saya maksud di sini pembawaan psikis adalah mentalnya dia mudah terpengaruh ya kan pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat ini adalah faktor ekstern ya yang tadi faktor intern faktor eksternal ini adalah pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat budaya bangsa Indonesia bagaimana ramah-tamah ya kan sopan santun ya adik-adik harus bangga terhadap Indonesia karena budayanya dengan satu dengan negara lain tidak sama kalau budaya Indonesia sudah bagus ya pengaruh pergaulan atau lingkungan ini yang rawan sekarang yang sering terjadi karena penyebab adalah pergaulan atau lingkungan adik-adik kalau bergaul harus pintar-pintar memilih teman pintar-pintar melihat lingkungan kalau dirasa lingkungan itu membawa dampak yang buruk adik-adik segera minggir jangan sampai terlibat terlalu dalam di lingkungan itu bagaimana kalau adik-adik di lingkungan itu ada yang suka mabuk-mabukan ada yang suka merokok ada yang suka melihat malam adik-adik jangan diikuti itu adik bisa lapor ke RT oh disitu suka mabuk-mabuk atau pihak kepolisian di sebelah saya atau di tetangga saya ada yang suka mabuk-mabukan adik-adik bagaimana bentengi diri sendiri tadi dengan pendidikan agama dengan tingkat pendidikannya mentalnya dikuatkan jangan terpengaruh neka esotika dani lingkungan itu segera lapor ke RT tidak apa-apa atau lapor ke pihak kepolisian terdekat prosek bisa babin kaptif mas bisa disitu nanti akan ditindaklanjuti karena apa lingkungannya membawa pengaruh yang buruk terhadap adik-adik dan keluarga karena bagaimanapun adik-adik adalah masa depan bangsa adanya tekanan dari luar ini faktor eksternal tadi adanya tekanan dari luar apa tadi adik-adik sering mendapat tekanan itu salah satu tiap hari dipentok itu terus adik-adik karena apa bertemannya salah yang saya ingkapkan tadi jangan salah pergaulan seperti yang saya ingkapkan di atas tadi itu adalah tentang kenakalan remaja tadi saya sudah ingkap narkotika kenakalan remaja dan tertib berlalu lintas sekarang saya akan masuk dalam taraf atau wawasan kebangsaan saya ingin singgung sedikit di sini adik-adik cinta Indonesia tentu cinta Indonesia hidupnya di mana hidupnya di Indonesia makan dari mana makan di hasil dari bumi Indonesia minum dari mana tanah Indonesia air dari air yang mengalami di Indonesia menghirup udara udara Indonesia lahir di mana di Indonesia kelak meninggal mati di mana di Indonesia makanya adik-adik adalah warga negara Indonesia ideologinya apa Indonesia ideologinya adalah Pancasila siapa yang tidak cinta Pancasila saya tanya enggak kan semuanya cinta Pancasila kalau cinta Pancasila adik-adik tentu hafal Pancasila jangan sampai keliru Pancasila ada lima sila harus hafal di luar kepala saya terangkan di sini adik-adik sebagai pemuda Indonesia harus pemuda yang Pancasila adik-adik saya tanya lagi jangan sekali-kali melupakan sejarah karena Pancasila sebagai falsafah bangsa sebagai ideologi bangsa Indonesia ya kan itu dari nenek moyang kita dipilih kenapa memilih Pancasila sudah digodok sudah dari nenek moyang kita yang pinter-pinter dulu ya jadi kalau adik-adik ada yang ingin merong-rong Pancasila adik-adik adalah yang terdepan jangan sampai Pancasila ini dirong-rong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia caranya bagaimana bu saya akan belajar yaitu belajar adik-adik apa tugasnya belajar ya kan salah satu bela negara salah satu tugas adik-adik adalah bela negara terdapat di pasal berapa terdapat di pasal 27 ya kan adik-adik setiap warga negara berhak yang wajib ikut serta dalam al bela negara setiap warga negara dari yang pak tani dari yang presiden dari yang guru dari yang kepala sekolah dari yang karyawan semuanya yang merasa bangsa Indonesia yang merasa warga negara Indonesia wajib membela bangsa Indonesia sesuai dengan profesinya masing-masing karena adik-adik masih pelajar ya apa ya belajar cetak prestasi diri adik-adik sendiri ya kan bagaimana ya itu tadi belajar tidak terlibat dengan narkoba itu sudah salah satu contoh dari bela negara tidak terlibat hukum tidak terlibat kenakalan remaja ya kan tidak terlibat tawuran tidak terlibat balap liar itu adalah salah satu contoh dari diri adik-adik sendiri dalam hal bela negara bagaimana bu caranya lagi selain kita tadi ya kita kenali kenali sejarah bangsa ini kenali Pancasila ini ya kan sila yang pertama kan sudah ketuhanan yang maizah kalau adik-adik pendidikannya agamanya kuat terdapat di sila pertama tadi kalau udah agamanya kuat adik-adik akan melangkah tentu malu untuk melangkah yang salah ya untuk menuju ke yang negatif tentu adik-adik malu terhadap diri sendiri karena apa karena ada yang ngawasi siapa kusi Allah kalau orang islam ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kan karena kita sendiri sejadiannya tidak sendiri meskipun kita berada sendiri disini tidak sendiri ingat adik-adik ya kita ada Tuhan yang mengatur hidup kita yang memberi nafas kehidupan kita setelah itu lagi saya singgung lagi tentang cinta tanah air bagaimana bagaimana bu kita cara mencintai tanah air ini dengan mencintai produk-produk Indonesia dengan mencintai budaya-budaya Indonesia ya kita gali karena Indonesia terdiri dari berbagai suku terdiri dari berbagai agama terdiri dari berbagai daerah terdiri dari berbagai bahasa kita menghormati itu kita hormati itu salah satu contoh adalah adik-adik di Mansa Tungawi tentu tidak semuanya berasal dari kota Ngawi ada yang dari Paron ada yang dari Karangjati ada yang dari kota ada yang dari Ngerambe ada yang dari Sinai berkumpul di mana berkumpul di Mansa Tungawi sama seperti Indonesia ada dari Papua ada dari Sumata Aceh Kalimantan Jawa sama kalau kita saling menghormati satu sama lain adik-adik juga saling menghormati satu sama lain sesama siswa ini yang di Mansa Tungawi dan ikuti peraturan yang ada di Mansa Tungawi tentu akan solid membawa nama Mansa Tungawi menjadi lebih baik lagi cetak prestasi yang ada di sekolah ini ya kan sama dengan keadaan Indonesia terdiri dari berbagai pulau terdiri dari berbagai agama ya kan dari berbagai suku bahasa bagaimana kita mengangkatnya itu tadi saling menghormati tidak menyigong satu sama lain kalau kita disigong kalau seandainya kita berteman kalau kita disigong di kata-katain gitu kalau saya mau mengatakan itu terapkan dulu ke diri kita nanti dia tersinggung atau tidak saya tersinggung atau tidak ya kan kalau diterapkan ke diri sendiri rasanya sakit dan nyelekit ya kan rasanya tidak enak jangan diterapkan ke orang lain seperti yang saya awal tadi omong sebelum tidak lanjut sebelum melangkah berpikir dulu sama sebelum berbicara juga berpikir dulu membawa akibat jelak atau tidak membawa akibat buruk atau tidak ya kan baik bagi diri saya atau tidak baik bagi diri lingkungan bagus atau tidak untuk keluarga bagus atau tidak ya kan untuk sekolahan bagus atau tidak itu dipikirkan dulu ya jadi sebelum adik-adik melangkah sebelum bergaul sebelum terlibat dengan tindak-tindak kejahatan adik-adik bisa berpikir dulu ya berpikir yang jenis direnungkan dulu tindakan saya melangkah ini bagaimana merubahkan diri saya sendiri atau tidak gitu ya adik-adik jadi ya jadi pesan saya untuk adik-adik ya saya dari pores tentunya untuk adik-adik semuanya yang berada di Mansa Tungawi khususnya ya jaga diri sendiri jaga nama baik keluarga jaga nama baik sekolahan ini bagaimana adik-adik bersikap ya di keluarga di lingkungan di sekolah agar nama Mansa Tungawi menjadi bagus jangan sampai adik-adik kalau satu tercoreng atau salah satu siswa dari Mansa Tungawi melakukan tindak pidana kejahatan ya kan entah itu sebagai korban entah itu sebagai pelaku tentu membawa nama ini nama sekolah Mansa Tungawi ya kan dari mana itu oh Mansa Tungawi nah tentu cibiran jelek kalau kita melangkah yang negatif tentu cibiran jelek akan jatuh ke Mansa Tungawi bukan hanya nama adik-adik saja ya kan membawa nama sekolahan tapi kalau adik-adik belajar mencetak prestasi sudah bertindak sopan santun baik tingkah lakunya tidak terlibat dengan hukum tidak terlibat dengan narkoba ya kan tidak terlibat dengan kenakalan remaja membela bangsa ini sesuai dengan Pancasila tentu bangga anak mana itu Mansa Tungawi tentu bangga kan bukan hanya adik-adik sendiri sekolah bangga ya kan sama keluarga lebih-lebih bangga dari siapa atau dari mana itu tentu dari wow Mansa Tungawi tentu agamanya sudah bagus pendidikannya bagus ya kan anak-anak mana Mansa Tungawi bawa nama baik dari sekolahan ini ya kan tentu kalau kita ingin berbuat lebih baik berbuat yang positif daripada berbuat yang negatif karena dampaknya tentu beda kalau kita berbuat yang positif dampaknya tentu untuk diri sendiri dan lingkungan juga akan membawa semangat pada diri sendiri kalau berbuat yang negatif sudah pergaulan salah sudah ngelokro ya kan sudah sakit duluan awalnya itu kan sakit duluan ya kan sudah mentalnya sudah jeblok tentu terpuruk nanti akan menyesal seumur hidup ya kan gunakan masa mudamu gunakan masa muda adik-adik ini untuk belajar untuk mencetak prestasi tidak melanggar peraturan tidak melanggar undang-undang ikuti saja apa anjuran dari sekolahan ikuti apa anjuran dari pemerintah apalagi masa-masa ini masa pandemi ini makhluk cantik bernama corona ini ya jangan sampai adik-adik mentang-mentang di rumah ya kan belajarnya sistem online ya jangan wah bosen cari kegiatan yang positif cari kegiatan yang positif bisa membantu orang tuanya ya kan cari kegiatan yang positif bisa bersama-sama ayo kita apa bisnis online bisa juga adik-adik ya kan tapi jangan sampai itu tadi ya kan ngapusih sekarang ya kan banyak juga ini yang bisnis online yang anak-anak remaja juga yang terlibat kejahatan akhirnya masuk itu di hukum di pores jangan sampai adik-adik pesan saya itu tadi seandainya adik mau melangkah pikir dulu bagaimana saya ini berakibat apa buruk atau baik untuk diri saya sendiri untuk keluarga untuk sekolahan dan untuk bangsa dan negara ya jangan sampai ketemu saya atau ketemu polisi sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana kejahatan ya apalagi dari Mansa Tungawi saya bangga ya kan dari Mansa Tungawi selama ini sudah berkoordinasi dengan pihak dari kepolisian terutamanya Polres Tungawi untuk ke masa depan adik-adik semuanya agar menjadi bangsa atau pemuda yang cinta Pancasila ya kan cinta bangsa ini ya kan cinta sekolahannya saya ingin sedikit untuk penutup penyuluan saya ya kan kalau ada ada ditanya siapa kita jawab dengan bangga siapa kita Indonesia ya kan siapa kita Indonesia apa ideologi kita Pancasila ya apa kewajiban kita bela negara NKRI harga mati Mansa Tungawi selalu di hati gitu ya adik-adik ya kalau ditanya siapapun yang ditanamkan ke dalam diri kita sendiri ya siapa kita Indonesia tanamkan itu saya Indonesia saya pemuda Indonesia ya kan ideologi saya apa Pancasila tidak ada lain lagi falsafah ideologi bangsa negara ini adalah Pancasila kita berbuat bertindak bertingkah laku harus sesuai dengan Pancasila ya kewajiban kita apa bela negara sebagai warga negara untuk adik-adik pelajar caranya bagaimana ya belajar ya kan NKRI harga mati tidak boleh ada yang mengutak-ngatik dari negara kesatuan Republik Indonesia saya bangga sebagai pemuda Indonesia saya bangga sebagai siswa dari Mansa Tungawi demikian dari saya dari Pores Ngawi apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT demikian dari saya akhir kata wabila taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati